Oke, kembali lagi di review produk Kali ini saya akan mereview dari Indokape Latte Gayo Origins Ini sepertinya Indokape mengeluarkan produk minuman Kopi botolan Ya, gak mau kalah Berinovasi juga membuat Kopi, tapi dengan varian yang berbeda Gayo Origins From the Estates of Aceh Double Roasted Ya, model seperti yang seruput Yang mengangkat kopi dengan tema lokal Ini kopi Aceh ya Ada logo Halal Indonesia Berpaksudnya 200 mil Ini harganya 6 ribu Dan ini yang menarik Yang produsialnya PT. Hokan Indonesia Ciawi Bogor Untuk PT. Sari Inkopud Dari Serdang Indonesia Oke, lanjut ke sebelah sini Kocok dahulu sebelum diminum Lebih nikmat disajikan dingin Setelah dibuka masukkan ke lemari es Atau minum pada hari yang sama Dari-dari sinaran petahari langsung Munculan partikel sudan sedimen putih adalah Alami dan Tidak mempengaruhi kualitas Oke, ini informasinya Gizinya Nah, lemak total dan sebagainya Komposnya air, gula, krimar, bubuk Susu bubuk, skim, minyak, inti kelapa, sawit, laktosa Terus juga Ati kempal Kopi Insas 2,1 Susu bubuk, skim, esak, mak Penisah bilabadi Terus ada presenti kopi Untuk asama Pemusin abadi ester Asam lemak Suprosa Dan Dan garam Manu alergen Lihat petahari bahan yang Sang tebalnya Logo inokapenya Diimpor Didistribusikan di Singapura Dan Malaysia juga Terus ada Kierko de Pemiri Ini kalau gak salah PT Hokan itu Yang Produksi Apa yang lupa lagi Soalnya ini Gak asing Sepertinya mungkin kerjasama Dengan Indokaple Seperti itu Dari segi tampilan kemasannya Lalu bagaimana dengan isinya Saya akan buka dulu Ini ya Tutup botolnya Oke Dan ininya Warnanya ini Warna putih Agak transparan Oke Ini sudah dibuka Dan ini Untuk segi kopinya Ya Secara tampilan Gak jauh beda dengan kopi pada umumnya Ya Segi aroma Tercim aromanya Ya Kalau untuk kopi gayo Ya Saya sendiri sudah mencoba Kopi gayo Untuk segi rasa kopinya Lebih strok Dan Efeknya Jadi Cukup membuat orang Bisa lebih melek Jadi Kalau malam Minumnya sebelum tidur Jadi agak susah tidur Dulu pengalaman saya Gitu ya Untuk Dari Kopi gayo ini Ya Dulu Hanya kopinya saja Ini kalau ini Sudah campur dan sebagainya Sekarang saya akan Coba untuk segi Rasanya Ya Ini Cukup berbeda dengan Kopi Latte pada umumnya Rasa kopinya Lebih berasa Dan Untuk segi rasa kopi gayonya Menurut saya Ini cukup Familiar juga Segi cita rasanya Gak jauh beda Dengan kopi gayo asli Enak Kopinya Berasa Marisnya juga Pas Ya Dari Indokapelate Gayo Origins Disajikan dingin Tentunya Lebih nikmat Dari Indokapelate Gayo Origins Harganya Saya beli Hanya Rp6.000an saja Oke Sekian Review produk Kali ini Bagaimana pendapat kalian Silahkan Seperti Klik-klik Klik-lik Cukup untuk Like Jika subscribe Agar tak ketinggalan Video produk baru Dari Tafakur Sampai jumpa Di Review produk Klik-liknya Bye